Oke lanjut lagi nih setelah kita jodohin mereka selama seharian dan si jantannya udah buat gelembung busa kayak gini berarti mereka udah siap buat kita satuin guys Nah tapi sebelum mereka kita satuin itu kita kasih makan dulu guys biar mereka punya tenaga dan usahain itu kasih pakan hidup ya kalo lagi breeding Setelah mereka abisin makanannya baru kita buka sekat betinanya kayak gini udah tuh tinggal tunggu seharian guys Nah baru keesokan harinya itu kalian cek dulu apakah betinanya udah pada ngeluarin telur Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya warna telur sama busa itu beda banget guys tuh ya Nah kalo telurnya udah keluar semua baru kita siapin airnya guys buat angkat si betinanya Jadi yang diangkat itu bukan jantan yang diangkat itu betina kalo ikan cupang jadi yang jaga telur itu si jantan Dan jangan lupa juga kalian kasih makan si jantannya guys biar dia jaga telurnya itu maksimal ya Nggak kelaparan dan makanan telurnya kalo udah tinggal ditutup kita lanjut lagi besok kalo mereka udah pada menetas guys Oke